Nama Anies Baswedan kini dipasang-pasangkan dengan mantan panglima TNI yang kini kader PDI Perjuangan, Andika Perekasa, dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Pasti sinyal Ridwan Kamil diusulkan kembali ke Pilgub Jawa Barat, Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang pas untuk menghadapi Anies. Ini kedua kalinya Ketua DPP-PD Perjuangan yang juga Ketua DPR Tuan Maharani mengomentari Anies yang digandengkan dengan PDIP. Nama Andika Perekasa, mantan panglima TNI yang kini kader PDI Perjuangan muncul di tengah partai banteng mencari sosok. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Momen Pilkada Serentak 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan. Secara, jadwal pendaftaran bakal calon dan wakil akan dilakukan pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Dan Pilkada akan direalisasikan pada bulan November 2024. Dari momen Pilkada Serentak ini, DKI Jakarta menjadi satu wilayah strategis secara politik untuk menghegemoni satu persepsi politik di Republik ini. Karena DKI Jakarta menjadi cendela Indonesia dan menjadi acuan kejadian-kejadian politik di Republik ini. Bahkan sangking strategisnya, seorang politisi yang ingin mendapatkan engagement untuk bisa bertanding pada wilayah yang lebih tinggi atau presiden, harus mampu menaklukkan kontestasi di Pilkub DKI Jakarta. Sekarang, kita pantau dan potret Pilkub DKI Jakarta dalam kacamata yang lebih politis. Agar hal-hal ini menjadi pembelajaran kita, sebagaimana logika politik bekerja. Oleh karena itu, simak terus videonya. Mungkin kita bertanya-tanya, ramainya perbincangan perjodohan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 dengan nama Anies Baswedan dan K.E. Sang menjadi satu isu pro dan kontra bagi masyarakat Jakarta bahkan juga masyarakat seluruh Indonesia. Setelah itu, nama partai PDIP yang ingin mendukung Anies Baswedan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta juga menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, baik di DKI Jakarta maupun di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena masyarakat Indonesia melihat politik juga pada aspek psikologi. Moral yang tersemat pada K.E. Sang dan moral yang tersemat pada PDIP telah menjadi buruk karena sebab-sebab yang sudah terjadi di masa lalu. Dimana K.E. Sang status moralnya disamakan dengan bapaknya yakni Presiden Jokowi dan PDIP status moralnya juga dikaitkan dengan perangai-perangai politisinya yang selama ini selalu menimbulkan sensasi di masyarakat. Contoh seperti Puhan Maharyani yang terkenal sering mematikan mic saat sidang. Contoh lain seperti Masinton dan politisi-politisi PDIP yang lain selama ini telah membuat gaduh dan menimbulkan penilaian negatif di masyarakat. Hal-hal yang sifatnya moral inilah yang akhirnya berdampak kepada penilaian masyarakat saat nama-nama tersebut disematkan bersama dengan sosok Anies Baswedan yang dianggap secara moral baik di masyarakat. Secara garis besar, begitulah cara pandang kita atau masyarakat terhadap politik selama ini. Berbeda dengan cara pandang para praktisi politik yang berkontestasi. Praktisi lebih memfokuskan pada fakta data dibandingkan dengan sisi psikologi atau moral dalam politik. Kalau kita ingin pahami lebih lanjut, proporsi kekuatan politik yang ada di DKI Jakarta berdasarkan hasil legislatif kemarin, kita tahu bahwa ranking 1 dimiliki oleh partai PKS yang menduduki 18 kursi pada pilek di DKI Jakarta. Di susul ranking kedua ada PDIP dengan 15 kursi, dan yang ketiga ada Gerindra dengan perolehan 14 kursi. Baru setelah itu, ranking 4 ada Nasdem, 5 ada Golkar, 6 ada PKB, 7 ada PAN, dan 8 ada PSI dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa petakan ada 3 partai posisi top, yaitu PKS, PDIP, dan Gerindra. Ada partai middle, yaitu Nasdem, Golkar, PKB, dan PAN. Dan partai low, yaitu PSI, Demokrat, Perindru, dan P3. Kalau kita bicara peluang untuk menang, maka partai pengusung yang harus dipilih adalah diantara 3 top partai tersebut, dan partai pendukung harus diambil dari partai wilayah middle. Kalau kita lihat posisi Anies Baswedan dengan pemilik elektabilitas tertinggi diantara calon-calon yang lain, tidak heran PDIP, PKS, maupun Gerindra memperebutkan Anies Baswedan untuk maju. Ini kan yang akhirnya membuat heboh di masyarakat dan di media-media pada saat nama PDIP juga ingin bersanding dengan Anies Baswedan. Karena dianggap PDIP oposisi Anies. Bahkan Kaisang dengan PSI-nya juga dianggap oposisi Anies Baswedan. Tetapi lagi-lagi kita harus pisahkan dulu persoalan psikologis kita dengan fakta politik yang ada untuk memahami cara berpikir para praktisi politik. Para praktisi politik hanya punya satu logika, yaitu bisa memenangkan pemilihan. Sekarang kita bisa melihat bahwa dari tiga top partai di atas, yakni PKS, PDIP, Gerindra adalah satu partai yang semua berseberangan saat dipilpres kemarin. Tetapi agaknya yang paling berseberangan adalah PDIP dengan Gerindra. Bagi kami, tiga top partai ini punya peluang untuk menjadi penentu, menciptakan beberapa poros dalam Pilgub DKI Jakarta jika sosok yang diusung memang betul-betul punya kans untuk memenangkan Pilgub atau minimal menaikkan elektoral partainya pasca pemilihan Pilgub DKI Jakarta nantinya. Kalau dilihat sekarang, sosok yang paling kuat dengan waktu yang mepet ini hanyalah Anies Baswedan. Ada nama seperti Ritwan Kamil, Khoviva, Tri Risma, juga sebetulnya punya peluang jika diusung oleh partai yang kuat. Kenapa perolehan suara partai untuk menjadi penentu kemenangan calon yang diusung menjadi hal yang penting? Karena perolehan kursi yang semakin banyak menandakan bahwa tim yang bekerja dalam pemenangan juga diasumsikan banyak dan efektif. Jadi, pada saat konstelasi Pilgub DKI Jakarta, Anies dipasangkan dengan siapapun, kawan-kawan harus melihat ini dalam konteks fakta politik yang ada pada saat ini. Jadi, jangan heran jika memang secara fakta politik Anies disandingkan dengan Kaisang memungkinkan untuk menang, maka kita harus memahaminya. Ataupun juga jika disandingkan dengan PDP sebagai partai pengusung, suka tidak suka harus diterima. Karena secara kalkulasinya, menang. Ada pun yang lain misal, Anies dengan Sohibul Iman dari partai BKS, suka tidak suka juga harus diterima sebagai strategi memenangkan Anies dalam Pilgub DKI Jakarta. Tentu prinsipnya, setiap partai kan tidak ingin kalah dalam momentum politik, dan partai ingin mendapatkan manfaat bahkan sekecil apapun dari momentum politik. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui bahwa melihat politik dalam kacamata praktisi politik, mereka tidak mengurus secara maksimal soal moral figur yang tersemat pada diri si calon. Melainkan infrastruktur SDM pemenangan lewat hasil perolahan kursilah yang itu jadi acuan menang atau tidak menangnya si calon pada konstelasi politik di Pilgub DKI Jakarta nantinya. Karena bagaimanapun, pada faktanya demokrasi di Indonesia ini bukan berasal dari partisipasi publik, tetapi hasil dari mobilisasi publik. Nah, yang bagian memobilisasi bukanlah masyarakat biasa, tetapi tim dari partai-partai yang memobilisasi masyarakat untuk memilih calon dalam Pilgub DKI Jakarta nantinya. Apakah kawan-kawan bisa memahami? Oke, jadi itu dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!